Intro Apel bersama TNI Polri dan para anggota Linmas maupun Ormas dalam rangka pengamanan pemilu serentak 2019 merupakan tahapan pesta demokrasi yang akan menjadi tonggak sejarah karena pilpres dan pilek yang dilaksanakan secara serentak. Apel gelar pasukan ini juga dalam rangka meningkatkan sinergitas TNI Polri dengan komponen bangsa lainnya guna memwujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih caleg dan capres yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Selain apel gelar pasukan, sekaligus menjadi kesempatan untuk mendeklarasikan bersama pemilu yang aman damai dan kondusif tanpa hoax. Deklarasi damai ini dibacakan Ormas dan Pokmas yang menyatakan dukungannya terhadap tugas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Ini merupakan sebuah komitmen kita bersama untuk mengawal dan mengamankan bagaimana agar pelaksanaan pemilu serentak ini berjalan lancar dan aman. Saya meyakini Majalengka dengan kondusifitas masyarakat dan kerjasama dari Porkominda akan mengawal masyarakat untuk sampai ke TPS-TPS melaksanakan hak demokrasi mereka. Melibatkan suatu wujud kesiapsiagaan TNI Polri dan seluruh potensi masyarakat yang ada di wilayah Majalengka untuk mensukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019. Ya, melibatkan seluruhnya, yaitu TNI Polri dan juga potensi masyarakat yang ada di wilayah Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduardus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!